Kembali di seputar Indonesia yang pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, modus sopir taksi online yang merekam video seks dengan 14 penumpangnya mengincar wanita yang kesepian. Pelaku memeras para korban dengan ancaman menyebar video intim. AS, seorang pengemudi taksi online di Jakarta, dibukuk polisi karena memeras 14 orang wanita penumpangnya. Pelaku memeras para korban yang berhasil ia pacari dalam satu tahun terakhir. Selama berhubungan, pelaku melakukan pelecehan seksual kepada para korban hingga tiga di antaranya hamil. Lalu pelaku berusia 34 tahun yang merupakan duda ini, mengancam akan menyebar video intim yang pelaku rekam secara diam-diam. Dari handphone pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa 14 video dengan 14 wanita berbeda. Korban akhirnya melapor setelah dipaksa menyerahkan sejumlah uang. Pengacaman, pengerasan terkait dengan pornografi pelaku atas inisial AS umur 34 tahun. Pelaku ini adalah salah satu pengemudi pengendara taksi online. Ternyata bukan satu orang saja korbannya dari si pelaku ini. Jadi sementara kami identifikasi ada 14 dengan modus yang sama. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dari UU ITE dengan ancaman hukuman penjara di atas 6 tahun. Dan juga pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ainews, melaporkan. Terima kasih.